Intro Sidang prosesi lisan hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan kembali digelar mahkamah konstitusi dengan agenda mendengar jawaban KPU keterangan bawah selu serta tanggapan pihak terkait Pilkada Lampung Selatan Kuasa hukum KPU Rozali Umar menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto terhadap permohonan yang dianjukan pasangan calon Hipni Melin Haryani Wijaya KPU tidak menetapkan pasangan calon secara bersamaan karena bakal pasangan calon Nananghe Armanto Pandu Kesemua Dewangsa terkena COVID-19 Menurut KPU, ada ketentuan yang mengatur dapat dilakukan penundaan penetapan jika bakal pasangan calon terkena COVID-19 Ketua Bawah Selu Lampung Selatan, Hendra Fauzi menerangkan KPU telah melaksanakan putusan tentang penetapan bakal pasangan calon Hipni Melin Haryani Wijaya, pemohon dalam perkara ini yang semula tidak lolos sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi persyaratan Lebih lanjut, Bawah Selu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran distribusi surat pemberitahun memilih mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN Bawah Selu meneruskan empat laporan pelanggaran ASN kepada Komisi ASN dan telah dijadi sanksi terhadap perkara yang diajukan oleh pasangan calon Tony Eka Chandra, Anthony Imam KPU Lampung Selatan mengatakan pemohon melewati syarat selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisian hasil pilkada Waszaki, anggota Bawah Selu Lampung Selatan yang membacakan keterangan Bawah Selu dalam perkara ini mengatakan telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU, PPK, dan KPPS mengenai tidak disampaikan yang surat pemberitahun memilih menurut Bawah Selu, dugaan pelanggaran itu tidak terbukti Bawah Selu juga telah menindak pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dengan sanksi peringatan tertulis karena melakukan pelanggaran kode etik Sementara pihak terkait dalam kedua perkara ini pasangan calon Nanang Ermanto Pandu Kesumadewangsa melalui tim kuasa hukumnya menilai apa yang dipersolakan pemohon tidak terkait dengan kesalahan hitung oleh KPU Ilhamir Yadi, Hamdi, MKTV News melaporkan